Nah sekarang di pelajaran yang ke-11 kita judulnya itu terjebak di suatu pulau. Ini kalau dari judulnya ada yang langsung ingat siapa ya? Nah ya, kira-kira siapa yang kalian ingat? Dari cerita ini menurut aku ini kisah dimana tentang Yohanes bersaksi tentang firman Allah untuk segala sesuatu yang telah dilihatnya di pulau ini kayaknya penelihatan ya? Iya penelihatan yang diberikan Tuhan. Yohanes disini diberikan Tuhan penglihatan dan Yohanes disini bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Alpha dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ketika Yohanes bersaksi di pulau Patmos disitu kan banyak juga yang bertentangan sama dia ya. Tapi Tuhan juga selalu menjaga dia ketika dia bersaksi sana. Terima kasih telah menonton! Hai hai teman-teman Cornerstone, balik lagi ke Cornerstone Connection. Oke, hari ini kembali lagi dengan aku Felicia dan dua teman aku ada Aquanolis dan Kak Brenda. Seperti biasa aku juga bisa dipanggil Ayas ya. Oh iya masih sama ya dia tetap panggilannya Ayas yang itu Feli yang nih sedang biasa Brenda. Oke, sebelum kita mulai nih, judul pelajaran kita kan sabat lalu, minggu lalu maksudnya kan kita belajar tentang apa ada yang masih inget gak? Ayah apa Yes? Kuasa Kasih. Betul, aku pada lupa beneran. Kuasa Kasih. Nah sekarang di pelajaran 11 kita judulnya itu terjebak di suatu pulau. Ini kalau dari judulnya, ada yang langsung keinget siapa ya? Nah ya, kira-kira siapa yang kalian inget? Pulau Seribu? Bukan Tuhan. Siapa? Oh Tuhan, 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 Tuhan. Siapa? Siapa yang kalian inget? Yohanes ya? Ya, saya Anes. Aku juga keinget Yunus. Iya, Yunus. Tapi kita akan tahu ceritanya nanti di dalam sini. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita mau ingetin buat teman-teman yang gak punya buku. Yang, aduh Kak, aku belum punya buku. Gimana dong pas nonton? Kayak, bisa telpon call center di bawah ini. Call centernya Hope Channel. Atau kayak, kalian kalau mau DM juga gak apa-apa. Kak, aku gak punya buku Cornerstone. Aku mau dong dikirimin. Gak apa-apa guys, itu gratis. Oke, gratis. Gratis. Oke. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman Cornerstone yang belum memiliki buku Cornerstone seperti ini. Mari bisa aku ngomong itu. Kita bisa membaca di kitab Wahyu 1 ayat, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, itulah. Aku kira dia mau ngomong buku lagi, ternyata dia mau kasih tau ayat. Aku mau kasih tau kitabnya. Betul, jadi ayatnya tadi mana? Di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Oke. Oke. Siapa dulu nih? Kita langsung baca ceritanya. Siapa mau dulu? Aku dulu. Oke. Oke. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikarniakan Allah kepadanya supaya ditujukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malekatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sang kakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Ephesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodichia. Wajil 1, ayat 1-11. Nah, oke. Udah dapet ya. Apa nih, menurut ke Brenda sama Kaveli, tentang apa yang kita baca? Kita sudah tahu, kita ini membaca tentang Yohanes ya. Berarti ini benar, tadi siapa yang bilang Yohanes duluan ceritanya? Tadi udah lupa? Aku, aku. Oke, Ayas duluan tadi udah bilang tentang Yohanes, terus kita juga keinget yang Yunus. Tapi, saat ini kita mau bahas tentang yang Yohanes dulu. Dari cerita ini, menurut aku ini kisah dimana tentang Yohanes bersaksi, tentang firman Allah untuk segala sesuatu yang telah dilihatnya di pulau ini. Kayaknya penglihatan ya? Iya, penglihatan yang diberikan Tuhan. Betul. Abis itu ada lagi yang mau kalian tambahin? Mungkin Yohanes disini diberikan Tuhan penglihatan, dan Yohanes disini bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Alpha dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Betul. Oke, yang kita tahu juga nih, ketika Yohanes bersaksi di pulau Patmos, disitu kan banyak juga yang bertentangan sama dia ya. Tapi Tuhan juga selalu menjaga dia ketika dia bersaksi sana. Amin. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen. Apa? Apakah kamu tahu? Dari Profesor Korner. Dari Profesor Korner. Apakah kamu tahu? Pulau Patmos, tempat di mana Rasul Yohanes menerima penglihatan yang dicatat dalam Kitab Wahyu, masih ada sampai sekarang. Terletak di Laut Egean, pulau ini dihuni oleh sekitar 3.000 orang dan sekarang menjadi salah satu tujuan wisata populer bagi mereka yang ingin menghindari keramaian kota. Namun, pada masa Yohanes, Patmos adalah tempat pengasingan di mana para narapidana dihukum dengan melakukan pekerjaan berat. Seperti memanen batu dari tambang pulau itu. Pekerjaan ini bertujuan untuk menghina mereka yang dianggap sebagai penjahat terberat. Informasi yang menarik bukan? Mau tahu informasi yang lebih menarik? Saksikan Korner Store. Hai, hai teman Korner Zone. Kembali lagi di Korner Zone Connection. Program ini hadir untuk memimpin kamu, membimbing kamu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Oke, saat ini kita ada bersama-sama lagi nih bareng Pak Pendeta Beli Tambunan. Hai Pendeta, salam Pak Pendeta. Gimana kabarnya Pendeta? Baik-baik. Bujut Tuhan. Baik-baik, sehat-sehat semua. Semoga teman-teman di rumah juga sehat-sehat. Nah Pendeta, saat ini kita akan membahas materi Korner Zone kita, pelajaran ke-11, yang berjudul Terjebak di suatu pulau. Nah, sebelum itu aku bakal baca ini ayat intinya. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Wahyu 1, ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah Pendeta, tadi kan kita udah sempat baca ceritanya duluan. Terus sekarang udah ketambahan Pendeta, terus kita udah baca ayat intinya. Nah, teman-teman di rumah juga pastinya udah pada kepo, nungguin kita mau nanya apa aja ya. Kira-kira pertanyaan mereka ditanyain juga gak ya di sini gitu. Jadi, aduh baiknya kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Aku boleh duluan yang tanya ya Pendeta. Kepada, ini kan tadi kita mau bahas cerita tentang Yohanes. Kepada siapakah Yohanes menulis? Ini siapa kira-kira pendengar dari pekabaran Yohanes, yang Yohanes tulis? Ya, kita tahu bahwa Yohanes dalam pelajaran kita, dia ditangkap, diadili, setelah diadili, dia putuskan dibuang ke Pulau Patmos. Jadi, dalam pengadilan ataupun dalam kehidupannya, kita sudah tahu sebelumnya bahwa dia tinggal di Ephesus tadinya, kemudian oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia tetap memberitakan siapa Yesus sebenarnya kepada banyak orang. Walau dimarahin, walau dicacimaki dan lain sebagainya, dia tetap memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Jadi, karena banyak yang tidak setuju, banyak yang membenci dia dan sebagainya, sehingga dia ditangkap, diadili di Roma, kemudian dia diputuskan, kemudian dia dibuang ke, orang katakan dibuang lah ya, dia dipenjarakan ataupun ditempatkan di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu, Prof. Korner tadi sudah berikan bahwa itu pulau sekarang sih orang banyak, karena sudah mulai ngetop ya, misalnya orang bermain tahu dan sebagainya. Tapi zaman dulu itu, itu pulau yang memang, memang pulau pembuangan, kalau orang ditempatkan di sana, ini udah, gak bisa ngapain lah ya. Kalau sekarang kan kita enak ya, zaman digital ini, ya bisa video call, ada kejadian apa bisa kasih tahu dan lain sebagainya. Zaman dulu kan gak ada. Iya langsung viral, zaman dulu kan gak ada. Untuk perjalanan aja menempuhnya berapa hari. gitu ya, setelah sampai sana udah mau ngapain gitu. Hubungan dia dengan orang luar juga gak bisa kan, karena di satu pulau ditempatkannya. Jadi pulau yang memang terpencil yang dianggap bahwa ini pulau tempat buang begitu saja. Tetapi jangan lupa bahwa Johannes itu tetap dia setia kepada Tuhan dalam kesetianya itu, maka Tuhan memberikan wahyu kepada dia. Wahyu kepada dia, kalau ditanya itu kepada siapa sih? Kalau yang dulu keberikan bahwa dia juga memberikan kepada orang-orang di Ephesus, mengenai bagaimana kehidupan mereka yang harus mereka tahu. Tapi kan secara khusus, wahyu ini menggambarkan kepada siapa Yesus sebenarnya. Jadi siapa Yesus sebenarnya digambarkan dalam buku wahyu itu. Sebabnya kalau kita baca wahyu pasal sama. Pertama itu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikarniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi memang wahyu itu, wahyu Yesus Kristus siapa Yesus sebenarnya yang di buku wahyu. Jadi Johannes memberikan itu kepada orang-orang di Ephesus, kepada banyak orang lainnya termasuk kepada kita sekarang ini yang ingin tahu siapa Yesus sebenarnya. Terima kasih pendeta sudah menjawab. Nah selanjutnya aku nih mau bertanya kepada pendeta. Aku mau nanya, dimana sih posisi Johannes ketika dia menerima penglihatan ini pendeta? Dan apa sih yang sedang Johannes lakukan? Iya, dia dalam pembuangan itu, disebutkan pembuangan lah ya. Kalau biasanya di penjara, masih ada di kota atau di pinggiran kota, kalau ini memang sudah pulau terpencil. Pulau terpencil yang tidak bisa komunikasi lagi dengan yang lainnya, dengan orang luar dan sebagainya. Jadi di pulau terpencil itu, ya dia melakukan, tetap dia melakukan hubungannya dengan Tuhan, bakti dan lain sebagainya. Jangan lupa ini usia juga sudah mulai lanjut ini ya. Usia dia di pulau Pantulis sudah mulai lanjut. Tapi dalam kesendiriannya itu, Allah memberikan wahyu kepada dia. Jadi kalau ditanyakan penglihatan itu bagaimana dan sebagainya, maka kita dapati bahwa dalam kehidupan dia di pulau Patmos itu, Tuhan menghibur dia, memberikan penglihatan kepada dia, atau sekarang kita sebutkan dengan wahyu yang dituliskannya, bahwa Yesus itu berarti begini loh, nanti kejadian dunia ini begini, 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 sampai pada akhirnya, bahkan sampai dunia ini dibaharui, kemudian kita akan tinggal lagi di dunia ini, dengan dunia yang sudah diperbaharui, tidak ada lagi dosa. Jadi gambaran itu diberikan, memberikan penghiburan kepada dia. Jadi dia melakukan segala sesuatunya itu dengan kesukaan, kegembiraan, walaupun mungkin ada juga orang yang katakan, ya sedih juga dia disana ya, ya bisa jadi dia sedih, karena biasanya rame, misalnya apa semua sekarang di tempat yang terpencil. Tapi dia tidak merasakan satu, apa sih, satu kesendirian, kesepian yang sangat, karena Tuhan memberikan penghiburan kepada dia. Oke, Bapak Nyetan. Karena tadi Kak Brenda sama Ayus udah nanya, sekarang giliran aku yang nanya. Iya. Yohanes ini kan bersaksi apa pendeta di Pulau Patmos. Nah, pesan atau pelajaran apa, yang dari kesaksian Yohanes ini, yang dapat kita ambil? Yang pertama bahwa, walaupun dalam tempat yang menurut orang lain, tempat itu tidak baik, ataupun sepi dan lain sebagainya, tapi jangan lupa Tuhan masih datang menghibur dia. Ya, masih memberikan muahyu kepada dia. Jadi, yang pertama ya itu, kita jangan rasa bahwa, saya kesepian nih, saya udah dibuang ini, wah gak ada lagi siapa-siapa, keluarga saya dan lain sebagainya. Nah, kok masih ada Tuhan yang melihara kita. Masih ada Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Jadi, pesan yang diberikan di buku pelajaran kita saat ini, berikan bahwa, walau dalam suasana sepi dan lain sebagainya, Tuhan menunjukkan kasihnya kepada Yohanes, ini loh, kamu ini di sini, tapi kamu bisa lihat nih semuanya. Kejadian-kejadian semuanya, kamu bisa lihat, mulai daripada dunia ini, sampai pada perjalanan dunia ini, dari sampai kedatangan Kristus kedua kali, kemudian milenium atau seribu tahun, kita di surga, kemudian setelah itu kita akan kembali dunia ini, dunia ini baru diperbaharui lagi, atau sering kita sebutkan dengan neraka, kemudian bumi ini dihanguskan semuanya, diciptakan baru lagi oleh Tuhan, kemudian kita akan tinggal di dunia yang sudah diperbaharui, tidak ada dosa lagi. Jadi gambaran itu kan gambaran yang menyenangkan, walaupun mungkin kita rasa, aduh saya sendirian nih, gak ada teman dan lain sebagainya, jangan pernah takut bahwa Tuhan akan datang memberikan penghiburan. Bentuknya penghiburan gimana, yang penting kita gak kesepian lah, intinya kita tidak kesepian, kita tetap mendapatkan tuntunan Tuhan, kita dapatkan satu penghiburan, walau dalam suasana sepi, mungkin karena orang tua kita, karena saudara kita, atau karena kita memberitakan Injil kepada orang lain, memberitakan siapa Yesus kepada orang lain, atau hal-hal lainnya. Jadi jangan menganggap bahwa, kalau kita sudah sendirian dan lain sebagainya, maka dianggap, wah saya dibuang nih, saya ini nih, enggak lah ya, tidak, apalagi misalnya dari keluarga besar, ya maksudnya, kakak ada yang banyak gitu kan, tiba-tiba harus, wah udah sekolah aja, di sana luar kota, atau pururadi, misalnya, wah sendirian nih, di sana, walaupun banyak orang, tapi menganggap sendirian, karena gak ada teman, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tetap ada, teman-teman lain juga tetap ada, yang memberikan penghiburan. Jadi, jangan pernah takut kita, kemanapun kita berada, selama kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan, dan kekuatan bagi kita. Terima kasih pendeta, sudah dijawab. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah, ada terjawab juga ya, terus bisa mengerti, pelajaran kita yang sudah kita diskusikan hari ini. Nah, kita sudah tanya-tanya tadi sama pendeta, terus kita udah, ya nanya-nanya sih, apa lagi? Betul, kita juga udah bahas materinya, sekarang, kita akan masukin segmen, apakah pendapatmu? Nama saya Noah, aku dari kelas 10, dan aku berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Emanuel Tan, biasa dipanggil Noel, saya kelas 10, dari Sekolah Kristen Makarios. Nama saya Petronio Pido Menulang, biasa dipanggil Petro, dan saya duduk di kelas 1 SMA, di Sekolah Kristen Makarios. Nama saya Gabriel Andrea Riki, biasa dipanggil Biel, saya kelas 1 SMA, berasal dari Sekolah Kristen Makarios. Tiga. Lima. Lima. Tiga. Empat. Tujuh. Tujuh. Enam. 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 Lima. Dua. Lima. Enam. Tiga. Empat. Tujuh. 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 Enam. Tujuh. Tiga. Empat. Empat. Enam. Tiga. Empat. Satu. Lima. Lima. Tujuh. Tujuh. Lima. 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 Hai. Balik lagi di Cornerstone Collection. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin pendapat. Pendapat teman-teman kita di segmen sebelumnya. Apakah pendapatmu? Nah, kalau menurut kalian nih Apa yang paling menjengkelkan Sama apa yang paling gak menjengkelkan Kayak yaudah biasa aja gitu Aku ya Yang paling menjengkelkan itu Menurut aku yang seorang teman Menceritakan kebohongan tentang kamu Tuh bagus Masih sekolah ya Udah ketahuan Penyebar hoaks gitu Oh penyebar hoaks, oh iya bisa juga Kalau aku ya Karena cuma di rumah, lagi di rumah tuh paling sering Makanan diabisin sama kakak Aduh, aduh, aduh Itu kayak ngeselin banget sih Kok diabisin Apalagi kalau kita yang beli sendiri nih Ini udah diem-diem kan Beli cemilan buat di kamar, tiba-tiba Eh, masuk kamar dimakan Kan rese banget gitu Kalau aku Kalau menurut aku Yang paling menjengkelkan itu Saat handphone aku dicuri sama orang Handphone kita tau Handphone akulah dicuri sama orang Kayak Hape itu kan mahal ya Hape itu kan Iya Jadi kayak Kalau dicuri kayak Aduh kesel banget Dan sedih sih Pasti sedihnya berhari-hari Bukan cuma Bukannya seneng dapat hape baru Di sisi lain seneng Tapi Kalau misalnya handphone kita menurut kita udah puas Kan pasti kayak Apalagi udah kesimpannya Iya gitu Banyak memori Foto-foto nya udah gak bisa balik Oke Nah Ayo lanjut Masa nano doang Oke Saat ini kita mau ngapain lagi Nah karena kita udah ada di ujung nih Kita bakal Ujung Ujung pembahasan Iya ujung pembahasan Kita bakal minta pendeta Benny Untuk memberikan kesimpulan tentang Pelajaran kita pada saat ini Baik kesimpulan pelajaran kita Pada saat ini Mengenai terjebak di suatu pulau Memberikan kepada kita bahwa Dimanapun kita berada Kapanpun kita berada Bahwa Allah menyertai kita Jangan pernah merasa sendirian Jangan pernah merasa sendirian Walau di pulau yang terpencil Sebagaimana Johannes di pulau Patmos Allah masih menuntun dia Allah masih memberikan penghiburan Dan menguatkan kepada dia Jadi Jangan anggap bahwa Ini pencobaan saya kuat Saya udah gak kuat lagi nih Saya udah Udah sendirian Gak ada lagi siapa-siapa yang menolong saya Tidak Yesus ada Bersama-sama dengan kita Yesus ada akan menolong kita Yesus akan menuntun Bahkan memberikan yang luar biasa Yang tidak terpikirkan Sama sekali Johannes di pulau Patmos Merasa bahwa Itu adalah pulau pembuangan Tapi Dia bisa mendapatkan wahyu Yang begitu dasyat Mengenai Akhir daripada Sejarah dunia ini Dan dia mendapatkannya Dengan suka cita Pekabaran kepada semua orang Termasuk Kepada kita Jadi pelajaran kita Jangan pernah Kita merasa sendirian Ada Tuhan Ada Yesus Yang selalu menyertai kita Oke Oke Pak Pendeta Berarti kita gak boleh Ngerasa sendirian ya kak Yes Karena Jalan kehidupan kita ini Yang udah diatur Tuhan itu Pasti Akan selalu berujung Baik Oke Karena kita udah Ngedengerin kesimpulan Dari Pak Pendeta nih Kayaknya kita Akan berdoa ya Pak Pendeta Boleh tolong pimpin kita Doa Dan doain juga Teman-teman kami Kita berdoa Bapak di surga Pada saat ini Kami datang kepada Tuhan Untuk bersyukur Atas firman Tuhan Yang telah kami baca Yang telah kami bahas Kiranya firman Tuhan itu Jadi kekuatan bagi kami Bahwa dimanapun kami berada Tuhan menyertai kami Tuhan menuntun kami Tuhan memberikan penghiburan Bagi kami Dan kekuatan bagi kami Kiranya Tuhan boleh menuntun Semua orang-orang muda Dimanapun mereka berada Kiranya Tuhan juga Memberikan Kepada mereka Semua orang-orang muda Dalam segala aspek Kehidupan mereka Baik yang bersekolah Maupun Dalam hal lain Yang mereka lakukan Dan juga yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan Yang dalam kesusahan Dan berseru kepada Tuhan Tuhan kiranya jawab Dua-dua mereka Agar mereka pun Boleh melihat bahwa Tuhan Tetap menyertai mereka Menyertai semua orang-orang muda Dimanapun mereka berada Tuhan memberkati Dan melindungi mereka Kami berdoa Dalam namanakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin Semoga Teman-teman Cornerstone Yang menyaksikan tayangan ini Dimanapun Kalian berada Dapat menyimak Dan memahami Pelajaran kita Pada hari ini Oke Sampai ketemu lagi Teman-teman yang selalu setia Mencari dan belajar Firman Tuhan Melalui Cornerstone Connection Bye-bye Sub indo by broth3rmax